Resume Lab Studio Mobile Salah satu aplikasi live streaming di HP terbaik No Do But Di update terbarunya kali ini teman-teman Jadi tampilannya itu makin keren banget Udah mirip kayak OBS aja Karena yang di versi terbaru sekarang Dia punya sistem layar Nah menurut saya ini bakalan berguna banget Biar kita nanti bakalan lebih gampang Untuk mengkustomisasi tampilan dari live streaming kita Nah sekarang saya akan coba tunjukin ya Kira-kira apa aja sih update terbaru yang ada di Persi 4 ini Pertama, dashboard live streaming yang terbaru Oke ketika teman-teman baru pertama kali membuka Resume Lab Studio Tampilannya sih kurang lebih seperti ini ya Nanti teman-teman masuk aja ke menu screen Nah di menu screen disini bakalan ada 2 opsi Portrait sama Landscape Ini nanti tinggal kalian sesuaikan aja sama game yang kalian mainkan Kalau Portrait Itu contohnya seperti kayak game kelas royale Ya yang memanjang ke atas Kalau Landscape Seperti game kebanyakan Misalkan kayak Mobile Legends PUBG, Prefire dan game lainnya Itu di mode Landscape Sebagai contoh nih Misalkan kita pilih mode Landscape Nah disini kita bisa melakukan beberapa pengaturan Contoh pertama kita bisa atur posisi dari menu chatting Dan menu chatting disini pun juga udah yang terbaru ya teman-teman Jadi kalau misalkan kita klik edit Kurang lebih sih ini mirip seperti Persi 5 studio yang Persi PC Nah disini untuk warnanya juga bisa kita atur Dan jenis font disini juga bisa kita atur teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman pengen ngatur Posto ukuran dari chatting Ini tinggal atur aja seperti ini Kita juga bisa lepon zoom in dan zoom out Seperti ini teman-teman Selain chatting disini kita bisa tambahkan lagi Klik aja tanda plus yang di bagian sini Disini bakalan muncul beberapa pengaturan tambahan Contoh kita coba yang image dulu ya Itu buat nampakan gambar Nah jadi disini kita bisa menampilkan gambar pada live streaming kita Nah contoh kalau misalkan teman-teman punya Overlay seperti ini Nah ini bisa ditambahkan pada saat kita live streaming Atau bisa juga nih Misalnya saya live streaming di mode portrait ya Nah ini kita juga bisa kasih background Jadi tampilan gambar ini Anggap aja saya pakai nanti buat background dari live streaming saya Ini tinggal kita atur aja Nah misalkan ini posisinya kita pindahin ke paling belakang Untuk tampilan gamenya Misalnya kita taruh di bagian sini Nah kayak gini teman-teman Jadi menurut saya fitur yang terbaru ini bakalan Ngebantu kita banget nih Buat ngekustomisasi tampilan dari live streaming kita Habis itu disini kita masih bisa menambahkan elemen yang lainnya lagi Contohnya yang web Web ini sih biasanya paling sering dipakai untuk nampilin fitur donasi Misalkan saya pengen nampilin leaderboard Nah contohnya seperti ini Jadi disini kita bisa nampilin fitur donasi pada live streaming kita Tinggal kalian atur aja Selain itu lagi Masih ada satu lagi Yaitu VTuber VTuber ini fitur terbaru juga nih dari Personal Studio Yang dimana disini kita bisa nambahkan karakter VTuber pada saat kita live streaming Nah untuk pembahasan yang lebih lengkap seputar VTuber Kemarin saya sudah sempat sih bikin video tutorialnya Teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya Contoh misalkan kita tampilin gambar yang ini ya Nah ini bisa kita masukin juga pada saat kita live streaming Nah jadi tampilan streaming kita di HP itu bakalan jadi lebih keren seperti ini Ya karena kebanyakan aplikasi live streaming itu biasanya jarang banget ada punya fitur yang bisa mengkustomisasi tampilan seperti ini Cuma disini pilihan source-nya belum begitu lengkap ya Contohnya seperti kayak nambahin kamera ya atau webcam Disini kan tadi belum ada Habis itu misalkan kayak nambahin tulisan secara manual tadi juga belum ada Dan beberapa source lain yang menurut saya bisa ditambahkan Nanti saya akan coba request lainnya ke tim Personal Studio-nya Mudah-mudahan fitur-fitur seperti tadi juga bakalan tersedia di Personal Studio ini Kalau misalkan ada bakalan tambah keren banget Atau mungkin teman-teman punya request lain seputar fitur-fitur apa saja nih yang sekiranya perlu ditambahkan Boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Nanti request dari teman-teman bakalan saya coba sampaikan ke tim Personal Lab Studio-nya Fitur baru lagi yaitu plotting widget Nah jadi ketika teman-teman melakukan live streaming itu nanti akan muncul sebuah icon Personal Lab di pojokan layar kalian Nah kalau misalkan icon tersebut kita klik Itu akan menampilkan informasi tambahan seperti kayak jumlah penonton, chatting, atur suara mic, dan beberapa pengaturan tambahan untuk live streaming kita Nah jadi kita tuh gak perlu lagi ya bulat-balik aplikasi kalau misalkan kita pengen baca chat misalnya Untuk pengaturan audio-nya juga baru ya Jadi disini kita bisa menyelesaikan antara polomo mikrofon dan polomo game yang kita mainkan Ini menurut saya bakalan berguna banget biar nanti antara suara mic dan suara game itu dia tidak tabrakan Fitur lainnya lagi, jadi disini ada fitur baru yaitu screen shaper Screen shaper ini bisa kalian aktifin kalau misalkan nih teman-teman mungkin pengen break live streaming sebentar ya Tapi live streamingnya itu tidak pengen kalian tutup Jadi nanti kalian tinggal aktifin aja screen shapernya maka nanti live streaming kalian itu tampilannya akan berubah menjadi tampilan gambar yang bisa kalian pilih disini Masih ada beberapa fitur baru lagi Contohnya disini ada fitur untuk tetap lanjut live streaming Jika misal live streaming kita mungkin terhenti tiba-tiba Di proses sebelumnya saya sering banget dapat komentar dari teman-teman kalau live streaming di youtube itu sering terhenti kalau misalkan pakai proses live studio mobile ini Nah jadi di proses terbaru ini teman-teman bakalan punya opsi jika semisal nih live streaming kalian terhenti apakah kalian mau tetap lanjut live streaming atau mengakhiri live streamingnya sekarang Nah menurut saya ini bakalan berguna biar nanti penonton kita itu gak kabur kalau misalkan nih live streaming kita tiba-tiba mungkin terhenti gitu Di proses terbaru ini ukuran live streamingnya juga dipiks pada rasio 16 banding 9 Karena kalau misalkan kita live streaming di hp itu biasanya rasio live streamingnya akan menyesuaikan rasio hp yang kita gunakan Contoh kalau misalkan teman-teman menggunakan hp dengan rasio 2 banding 1 Berarti nanti tampilan live streaming kalian itu bakalan lumayan panjang ya 2 banding 1 Sedangkan untuk standar rasio live streaming kebanyakan yaitu di 16 banding 9 Nah untuk menjaga-jaga biar live streaming kalian nanti tidak ke stretch alias kayak gaping gitu Nah makanya di proses terbaru sekarang itu ukuran rasio dari live streaming kita yaitu akan tetap dipertahankan di 16 banding 9 Dan yang terakhir pastinya performa dan stabilitas di proses terbaru ini udah ditingkatkan juga Contoh misalkan kayak bugs dan sebagainya pastinya udah dipiks di versi sekarang Nah sekali lagi teman-teman sudah bisa download atau update versi live studio mobile versi 4 ini ya di playstore maupun di appstore Atau untuk linknya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini So terima kasih banyak banget buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sama selesai Kalau misalkan teman-teman mungkin punya pertanyaan lain sementara live streaming entah itu di hp ataupun di pc Boleh banget bisa tulis aja di kolom komen ke bawah Kalau kita sudah menonton tutorial sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati